assalamualaikum balik lagi di channel saya teman-teman kita baru nr lagi setelah sekian lama nih bareng si bila raja berdua nggak tahu yang lain pada kemana karena ini malam minggu biasanya sama pasangannya masing-masing dan kita enggak punya mas pasangannya disimpen oke bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan lancar sambil saya mau sedikit ngoceh nih teman-teman jadi saya mau ngebahas masalah kabel setan ya kabel poster atau apapun itu namanya lah nah saya kan beli yang max wire ya kemarin udah di unboxing udah dipasang juga ya teman-teman dan sekarang nih motor baru dihidupin setelah satu minggu pasang kabel itu aduh lumayan padat nih jalannya muset kaget ramai banget jalannya kita mau ke daerah pastor teman-teman arah atas ya suka wangi atau apa ya lupa namanya jadi kita gas-gas tipis aja sambil ngetes ini rasanya gimana gitu karena saya terus terang ini belum disetting-setting kecuali anginnya aja ya kalau diajak jalan baru sekarang setelah pemasangan kabel setan kemarin kabel setan kabel ground ya atau kabel lontong atau apa sih namanya banyak banget ya saya sih penasaran aja teman-teman penasaran aja soalnya penasaran gimana rasanya ternyata hal yang pertama saya rasain saat ngegas nih ini pertama kali yang saya dapat tuh feelnya memang agak-agak ringan gimana gitu ya akselerasinya kayaknya sih memang ada perubahan gitu kerasa sih jadinya settingannya jadi lebih kering kalau menurut saya karena sebelumnya settingan saya tuh lumayan basah ya sekarang jadi kayak normal gitu malah cenderung kurang dikit nih harus ditutup parusnya anginnya tapi nggak bawa obeng Aduh kaku banget baru-baru pertama kali lagi nr bawa motor malam-malam awas hati-hati ini jalannya rame banget deh jadi ternyata sih kabel ground ini memang untuk nambahin ground ya dan otomatis apa ya namanya pengapiannya jadi lebih stabil ya lebih lebih besar kali ya tapi nggak tahu juga dilihatnya gimana ukurnya ya ya intinya kerasanya sih emang settingan agak kering beneran tapi nggak signifikan banget sih mungkin karena awalnya yaitu saya settingannya basah ya sekarang jadi kurang basah tapi untuk dicuaca seperti ini sih cocok lah ya buat reading malam jengat-jengat ini bawahnya woi akselerasinya memang lumayan ngejambak nih apalagi ini udah diganti gear set pula kan waktu itu ya yang depannya udah pakai 13 ya tambah aduh ngeri juga nih jalan woi akselerasinya kalau sambil ngomong apa ya namanya jangan kenceng-kenceng harus konsentrasi buah kanan dulu deh jadi buat temen-temen yang pengen sebetulnya apa ya namanya kabel ground itu penting nggak penting sih karena ini saya penasaran aja terus motor juga motor tua kan ya temen-temen otomatis ground groundnya mungkin udah nggak pada ngapur-ngapur karat-karat kabelnya jadi ya istilahnya Bypass ya segelanya itu langsung gitu ini cuma saya pasang yang ke head aja sih eh buset anjir Hai macet kaget aja bah bisa ayo saya nggak tahu jalannya soalnya motong kemana Hai hajir macet nggak apa-apa kita santui aja jadi sih ini RPM atas tentu saja belum saya cek gimana rasanya teman-teman benar kameranya benernya sih yang saya rasain yaitu akselerasi lumayan sih dapat ya cuman memang settingan berubah pasti ya Aduh ini motor kemana kayaknya kita siap-siap overheat nih suhunya masih segini nanti setengah jadi buat teman-teman yang mau nambahin kabel ground sih sah-sah aja kalau mau coba ya cuman ya apa ya namanya kalau dikatakan menambah performa nggak tahu juga gitu karena kan baru coba saya juga tapi kalau pengapian jadi agak lebih baik sih pasti ya temen-temen buset luar biasa Bandung macetnya tadinya mengetes motor jadi nggak bisa nih temen-temen karena susah banget ya namanya juga Bandung kota macet karena untuk kabel ground sendiri banyak varianya teman-teman bisa ada paket-paketannya kayak gitu ya ada yang ke koil ada yang ke blok ada yang satu set ini saya yang empat sabang berarti yang dari negatif ke blok terus yang di head dua yang satu lagi mana upalagi saya Oh yang ke sasis jadi saya pasang yang ke sasis ya geronya yang ke head sama yang ke krengkes ya yang ke headnya dua yang krengkesnya satu jadi ya empat ya terus ini udah pakai juga full stabilizer cuma beda-beda merek ya dari merek sebelah penasaran aja saya mau coba ternyata memang enak sih akselerasinya lumayan ya lumayanlah mudah-mudahan fasternya juga enggak macet-macet amat sih kalau macet sih pasti ini kan banyak yang pulang Bukber by the way ini saya naromik dimana ini tahan lumayan sih akselerasinya ada perubahan pakai kabel ground itu jadi nggak nyesel kalau kita beli ya tapi ya enggak tahu juga ada yang bilang sugesti ya tapi saya nggak mungkin ya pabrik-pabrik yang bikin beginian asal-asalan pasti udah riset ya nggak mungkin juga kalau tidak ada perubahan nanti kita cek aja businya kayak gimana hasilnya dari suara aja ini lumayan jadi mengering sih teman-teman buset ramai banget ini dalam anak punya kayak jualan ini baju lebaran ya minimanya kita bisa jalan lah ya nggak terlalu panas ke mesin saya belum isi bensin juga tuh pulangnya aja deh jadi apa ya kesimpulannya teman-teman pakai kabel ground itu saya rasa penting buat motor-motor yang udah tua kali ya atau mau sedikit ningkatin performa ya bolehlah ada pengaruhnya soalnya yang saya rasain bener juga nih si pilar lewat sini ternyata lebih sedikit agak lengang lah ya kiri-kiri Oh kita belok tapi ini atasnya tadi udah sempet di belayar belayar sih jadinya merah nggak terlalu basah sih tapi harusnya sih ini nutup angin kayaknya dikit ini baru keluar motor kadang-kadang nggak enak faster baca tuh rame banget tempel terus sedikit lebih kering sih awas hati-hati padahal ngilu kalau ngambil kiri kayak gini kenceng ya anginnya gede banget kita tuh gabut banget kalau seminggu nggak keluar teman-teman kemarin kemarin hujan terus sekalinya kemarau kemarau ini harus digas ya nggak boleh tidak lumayan lah lancar seginima tapi nggak tahu basternya nanti awas pelan metiknya pelan tapi masih ada sih basah-basah sensasi basahnya di bawah anjay anjay ngeri ngeri kalau lihat metik pelan si biler lagi on power on on fire ha 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 kalau ke top speed kayaknya sama aja sih teman-teman ya rasa-rasanya cuma mungkin pengapian agak lebih baik aja sih namanya juga coba-coba ya teman-teman mudah-mudahan nggak nyesel anjir saya lewat sini salah aduh tahan tahan lumayan sih jambakannya cuma tadi ya jalannya kayak gini ya jadi saya nggak bisa gaspol-gaspol ngeri juga sih kita harusnya ambil kiri nih ada motong-motong dikit motong ke sini deh oke teman-teman jadi segitu dulu ya sharing-sharingnya nanti dilanjut lagi kali ya oke sampai di sini dulu teman-teman terima kasih banyak buat yang udah nontonin jangan lupa like and subscribe assalamualaikum ya